Cara merekam layar di Ubuntu. Jika Anda baru saja pindah ke Ubuntu Linux dan mencari cara termudah untuk merekam layar, panduan ini cocok untuk Anda. Kami telah menambahkan petunjuk mendetail tentang cara menyaring rekaman di Ubuntu. Anda bahkan tidak perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga lagi karena genome desktop shell dilengkapi dengan perekam layar asli. Untuk itu, mari kita lanjutkan dan pelajari cara melakukan perekaman layar di Ubuntu. Rekam layar di Ubuntu menggunakan pintasan keyboard. Anda tidak perlu lagi menginstal perangkat lunak pihak ketiga untuk merekam layar di Ubuntu dan distro Linux lainnya. Muncul dengan perekam layar bawaan yang merupakan bagian dari genome shell. Dengan hotkey, seperti di Windows, Chrome OS, dan MacOS, Anda dapat langsung memulai perekaman layar di Ubuntu. Bagian terbaiknya di sini adalah mendukung perekaman layar untuk ketiga preferensi, layar penuh, jendela, dan area sebagian khusus. Satu-satunya kekurangan yang kami temukan adalah tidak mendukung perekaman audio, internal atau mikrofon, dan perekaman layar disimpan dalam format WEBM. Karena itu, mari lanjutkan dan pelajari cara merekam layar di Ubuntu. Satu, cukup gunakan pintasan keyboard, Ctrl plus Alt plus Shift plus R, atau tekan tombol print screen pada keyboard, atau cari dari menu aplikasi di Ubuntu. Dan jendela pop-up perekaman layar akan muncul di layar. Sekarang, pindah ke tab video di bagian bawah dan pilih preferensi Anda. Apakah Anda ingin merekam layar penuh, jendela tertentu, atau sebagian area? Dua, setelah itu, klik tombol merah, rekam, dan itu akan mulai merekam layar di Ubuntu. Tiga, untuk menghentikan perekaman layar, klik tombol merah dibaki sistem di pojok kanan atas. Dan Anda selesai. Empat, rekaman layar akan disimpan di bawah folder Home, Videos, Screencasts. Terima kasih telah menonton!